Menasang, konnichiwa, pemindakeyo no alfian desu. Di video sebelumnya tentang apakah biasiswa ganda itu dikebolehkan, saya bilang kepada teman-teman bahwa saya mau bikin video ini, yaitu video tentang apakah kita boleh membatalkan biasiswa. Suri dewa, Sasoku Hajime Masyo. Apakah boleh biasiswa yang sedang kita terima kita batalkan? Pertama, kita perlu bertanya, mengapa kita hendak membatalkan biasiswa tersebut? Mengapa kita mau membatalkan biasiswa tersebut? Di video sebelumnya, kasusnya seperti ini. Si pelajar mendapatkan biasiswa yang tidak membolehkan biasiswa ganda. Jadi dia kemudian menemukan biasiswa lain yang jumlahnya lebih besar daripada biasiswa yang dia terima saat ini. Jadi dia memutuskan untuk membatalkan biasiswa yang dia terima saat ini demi biasiswa lain yang lebih besar tersebut. Lalu contoh lain, seorang pelajar yang sedang mendapatkan biasiswa dari satu perguruan tinggi memutuskan untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Jadi dia harus membatalkan biasiswa yang sedang ia terima saat ini. Jadi, apakah boleh kita membatalkan biasiswa yang sedang kita terima? Jawabannya secara teknis, bisa saja. Sedangkan secara hukum, pelajari panduan dari perguruan tinggi masing-masing jika biasiswa tersebut adalah biasiswa yang dilamak lewat perguruan tinggi dan pelajari perjanjian biasiswa jika biasiswa tersebut adalah biasiswa yang dilamak langsung kepada yayasan pembedi biasiswa. Di Keo, pada dasarnya biasiswa yang sedang diterima tidak bisa dibatalkan. Dan Keo juga menyarankan kita untuk berhati-hati dalam memilih biasiswa. Misalnya ada biasiswa seperti ini, besaran tunjangannya terasa kecil dan tidak membolehkan biasiswa ganda. Sebaiknya, biasiswa seperti ini tidak dilamar. Daripada nanti sudah terlanjur menerima biasiswa ini dan kemudian membatalkannya di tengah jalan, ya lebih baik sejak awal kita menahan didi untuk tidak melamar biasiswa seperti ini. Meski begitu, pada kenyataannya ada memang beberapa kasus di mana penerima biasiswa membatalkan biasiswanya di tengah jalan. Salah satu diantaranya karena ingin melamar biasiswa lain yang tunjangannya lebih besar. Oleh karena itu, di awal tadi saya sebutkan bahwa secara teknis biasiswa bisa saja dibatalkan di tengah jalan. Kemudian, membatalkan biasiswa itu bukan hanya tentang persoalan hukum, melainkan juga persoalan rasa. Dalam budaya Jepang, ada yang namanya omoyadi. Saya pikir terjemahan paling tepat untuk konsep ini dalam bahasa Nusantara adalah tenggang rasa. Sebuah konsep yang kita pelajari di bangku sekolah dasar. Sebagai manusia, hubungan interpersonal adalah hal yang penting bagi kita. Dan jika kita membatalkan biasiswa yang sedang kita terdimasar ini, tentu itu akan berpengaruh pada hubungan kita dengan pihak yang memberi biasiswa. Misalnya, beberapa pemberi biasiswa rutin menyelenggarakan acara yang mengundang para penerima biasiswa. Kalau teman-teman membatalkan biasiswa tersebut, teman-teman bisa kehilangan akses ke acara tersebut, sehingga teman-teman kehilangan kesempatan untuk memperluas jadingan profesional dan jadingan pertemanan lewat acara tersebut. Saya tidak mau menggeneralisasi apakah membatalkan biasiswa itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah apapun alasan membatalkan biasiswa, akan ada konsekuensi yang datang. Konsekuensi tersebut dapat berupa konsekuensi hukum, misalnya, diwajibkan mengembalikan seluruh atau sebagian uang biasiswa yang sudah diterima, dan konsekuensi tersebut dapat juga berupa konsekuensi hubungan interpersonal. Hubungan kita dengan pihak pemberi biasiswa mungkin tidak bisa berkembang menjadi hubungan profesional yang erat di masa depan. Jadi, jika kita mau membatalkan biasiswa, terimbangkanlah konsekuensi-konsekuensi ini. Baik, sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request topik untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa. Mataneh! Sub indo by broth3rmax